Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Gue mau bahas sedikit update tentang si Star Tower Defense ini ya Lebih tepatnya PvP mode-nya temen-temen ya Gue juga udah ada beberapa unit yang baru Cuma satu sih, lebih tepatnya cuma ini doang nih Super Bu Itu nanti akan gue showcase sendiri temen-temen Tapi sekarang kita akan coba untuk yang mode terbaru ya PvP coy Ini GG banget sih Jadi jarang banget ada Tower Defense yang ada PvP gitu Kayaknya UTD sama ini doang gitu ya Apa ada lagi gitu Tulis komen di bawah cuy Gue gak tau apa aja Setau gue sih cuma dua ya Si UTD sama si All Star Tower Defense ini Oke jadi untuk PvP temen-temen Ntar gue jelasin lebih detailnya nanti pas udah kita PvP Tapi sekarang gue mau ngebahas unit-unit yang Pantes dipake untuk PvP ya Jadi yang pertama kalian mesti bawa Wish Wish ini harus guys Terus kalian mesti bawa Mikato Kalau kalian punya Mikato Atau bahkan Nagato ya Nagato juga bagus Lalu kalian bisa bawa Whitebird Whitebird Oke lah ya Blackbeard sih lebih tepatnya ya Blackbeard yang udah B6 ya Oh itu udah the best banget sih Buat nge-slow Dan kayaknya Rukia yang baru juga bagus tuh Rukia yang B6 ya Aduh gue belum dapet nih Ntar deh Rukia B6 gue dapetin deh temen-temen Ya susah coy Lihat ini gem gue cuma segini coy Nanti kita farming lagi deh temen-temen Kita infinite lagi Kita farming lagi Supaya kita bisa dapetin itu tuh Rukia yang B6 itu tuh Anjir emang gak dapet gue Kemen gue ngabisin 2000 robak Eh 2000 robak lagi 2000 gem lebih gitu Gak dapet coy Sedih banget Oke Langsung aja kita ke PvP-nya temen-temen PvP-nya tuh ada di infinite mode ya Jadi kalian masuk aja ke infinite mode Dia ada dalam situ So let's go Kita liat aja ya Nah itu dia temen-temen tuh PvP mode Minimal level 15 ya Easy Nah ini coy Boss summon ya Kalian butuh banget ini nih Nih Kalian harus-harus beli sih temen-temen ya Jadi Ada beberapa yang kalian bisa beli pake gem Ada beberapa yang kalian bisa beli pake Gold Kalo gue Ya pake yang gold dulu aja lah ya Maybe gue akan beli gem nanti 1200 Worth it gak sih Virus Worth it sih Virus nih Ini banget temen-temen Yang paling worth it menurut gue Virus ya emang sih Dia worth it Kenapa? Karena dia bisa nyerang base musuh coy Itu worth itnya disitu Jadi kita walaupun Kita stalemate Waktu kemarin pas kita live itu Gue sempet stalemate Dimana gue gak bisa nyerang Dimana dia juga gak bisa nyerang gitu Tapi yang nyerang base gue Itu si virus Jadi base gue tuh berkurang Terus gara-gara virus coy Makanya worth it banget Kalo kalian bisa beli virus Beli ya Tapi cuman gue Eh nanti lah ya Gue nabung dulu guys Karena gue masih mau ngedapetin Rukiya Rukiya B6 Itu katanya bagus banget sih OP banget Dan by the way ini masih beta Masih kayak ya Baru-baru kayak testing Mungkin kayak testing gitu ya Semi-semi testing Jadi kita Gak bisa PvP gitu sama orang ya Maksudnya PvP Kita bisa pilih orangnya siapa Kayaknya nanti ini ada Ada kayak pintu-pintu kayak gini Ini kayaknya Nanti bisa deh temen-temen ya Ini ada dua pintu kayak gini Nanti kayaknya bisa nih Tapi untuk sekarang Kita masuknya ke pintu yang kuning ini Dan itu lawannya bener-bener random Serandom-random ya Gitu Kita gak bisa pilih Kita lawan siapa ya Gak bisa Ya pokoknya Bener-bener random lah Bahkan Servernya pun ntar berubah temen-temen ya Bukan di server sini lagi So yaudah let's go Kita langsung coba aja PvP ya Lawan siapa ya By the way ini Udah bagus semua lah ya Unit-unit gue lah ya Oke let's go Nah ini kalian langsung Klik join temen-temen ya Ini servernya udah beda lagi coy Ping gue udah berbeda Dan ada lagunya Copyright ya Lagunya Copyright Bahaya Gak ngerti gue pas disini Gak ada Gak ada Gak ada buat matiin musiknya ya Tuh Kalian bisa baca cuy Testing phase Testing phase Testing phase Jadi ini kayak masih testing gitu lah Belum bener-bener jadi ya Jadi kadang-kadang masih ngebug Masih ya Begitulah temen-temen ya Namanya masih testing gitu ya Ya dan gue sudah menunggu Tiba-tiba gue di kick Ya ini dia yang gue bilang bug temen-temen ya Masih rada buggy ya Tapi ya Oke Kita masuk lagi ya A few moments later Oke akhirnya dapet juga Setelah 5 menit mungkin ya Baru dapet gitu kan Aduh ngebugnya parah banget sih Cuman ya Kita maklumin masih testing ya Oke Oke Gue harap dia Tidak bawa virus ya Karena kalau ada virus gue kalah sih Oke Kita ada defen Nah ini temen-temen ya Ya kayak Sebenernya kayak main tower defense biasa sih Itu dua-duanya defense gak tuh Nah berubah jadi attack Nah Gawat Nah ini gue mesti defense kesini coy Ini adalah base kita Itu base musuh ya Jadi disitu enemy spawn tuh Ada tuh sana enemy spawn Yaudah kita Kalau gue biasa gue langsung taruh Nagato dulu lah ya Nagato tuh paling enak temen-temen Karena dia nyerangnya cepet gitu ya Gue taruh sini biasanya Karena dia SPA 3 Lumayan banget Awal-awal itu aja sih Lalu di Kalau kalian perhatiin disini Ada summon coy Ini summon ya Nah ini kalian bisa nge summon bossnya temen-temen Ada double Ada Stolen wand Ada ya gitu-gitu lah temen-temen ya Cuman ini sayangnya temen-temen ya Ini Ini tuh Gak kayak infinite gitu Jadi musuh-musuhnya tuh Gak ngeprogress gitu Musuhnya gak Gak jadi jago-jago guys Jadi Dia mentok aja gitu Di Di 2 ribuan 3 ribuan Darah musuhnya ya Gak bisa sampe Puluhan ribu kayak di infinite gitu ya Mungkin nanti pas Kalau udah dibenerin Mungkin bakal kayak gitu kali ya Soalnya kalau Kalau cuma 2 ribu-3 ribu Itu stalemate banget ya Sumpah Dua-duanya tuh gak bisa keluar gitu Unitnya Karena damage kita udah melebihi itu gitu loh Kayak kemarin Kayak kemarin kejadian pas gue live Gue stalemate Bener-bener Dia gak bisa nyerang Gue juga gak bisa nyerang Jadi yaudah Dia cuma bisa pake virus doang Tapi untungnya sekarang gue udah punya Wish Bisa ngehill coy Makanya Wish itu penting banget temen-temen ya Oke Gue langsung taro Mama Bulma aja Karena kita butuh banget Mama Bulma buat si Wish Dan untuk naro-naro yang lain ya Kalian gak perlu pake kira sih Disini temen-temen Karena ya darahnya gak ada gitu loh Muslinya darahnya kayak cuman 2 ribu-3 ribu gitu Mentoknya ya Jadi kalian gak butuh sih Bahkan bossnya pun darahnya cuma segitu temen-temen Jadi Gak butuh sih Kalian Nagato Mikato aja udah cukup sebenernya Nagato Mikato Atau enggak Riza itu udah cukup sih Ini gue overkill sih Bau Bu Bu OP banget nanti deh temen-temen ya Gue akan showcase kalian Bu ya Kalian tungguin aja oke Oke Dia udah mulai dateng nih semua ya Alangkah baiknya Gue update dulu Mama Bulma ya Karena gue belum butuh-butuh banget sih Ini masih bisa diatasin sama si Nagato sendirian ya Ya mungkin gue Gue kasih dua deh ya Mungkin gue kasih Frieza juga disini Gue kasih Frieza juga disini Frieza penting banget sih Frieza penting banget Wow Udah ada yang tembus kah? Oke kalau gitu gue taro lagi Nagato gue Taro lagi Nagato Karena ada yang tembusnya bahaya coy Gawat juga udah mulai ada yang tembus-tembusnya Gue meremehkan coy Jangan diremehkan guys Lumayan loh Gini-gini ya Gue taro juga disini dah Udah aman Dia cukup aman lah ya Gue akan upgrade-upgradein mulai dari sekarang oke Kita lihat musuh pake apa aja guys Dia pake unit apa aja gitu ya Dia pake Ace Ace doang kah? Iya Ace doang kayaknya Oh ini ada lagi nih Gue gak tau apa itu barusan ya Oh Bu Bu Dia pake Bu juga Oh my God Dia punya Bu juga dong Oke Gue akan naikin Frieza dulu deh Gue naikin Frieza dulu Karena Frieza enak sih Frieza enak banget ya Dia aranya gede Jadi kita naikin Frieza dulu Dan karena darah musuhnya gak banyak Jadi Frieza the best guys Kalian bawa aja ya Kalau gak Black Goku lah Black Goku paling gak udah oke lah Gila dong Gue udah tembus dong tadi sedikit Gue langsung pake Wish deh temen-temen Mulai sekarang Wow Kalah kan dia bentar lagi Wow Look at that Kena kan Tembuskan Gak cukup coy Coba pake Ace gak cukup coy Jangan pake Ace doang coy Pasang yang lain Oke Gak boleh sombong Gak boleh sombong Gue akan taruh Wish dulu Gue mau ngeheal gitu Biar gak rusak Tolong Rusak nanti itu gue ya Nah 50 tower HP Gila lumayan banget gak guys Kalian bisa pake Wish terus-terusan coy 2000 naikinnya Worth it Kemain gue ngeheal gitu Ngapain gue Wish Ngapain gue Wish Easy Eh bang Kalah gue Gara-gara musuhnya pake Wish anjir Darahnya sampe berapa 1,8k anjir Kemarin gila 200 HP guys Udah gak akan mati sih gue Gak akan mati sih Ini gak akan mati sih Tenang aja Udah aman banget ini Ini kayaknya bakal Stelmate lagi nih Tapi kayaknya gak sih Dia gak punya ini Gak punya Wish Gak punya Wish Jadi kita bisa menang lah Oke Udah mulai memprihatinkan Kayaknya dia Gak juga sih anjir Dia pake S doang loh Bisa loh Gila sih Gila sih dia Dia bertahan dengan pake S Sama Bu doang disini nih Buunya bahkan Eh oke lah Buunya lumayan GG ya Oke gue toro Bu depan muka dia ya Biar gak ada yang keluar nih Gue bikin nge-lag juga coy Ini Bu Bu bagus banget guys Buat bikin nge-lag ya Ntar kalian liat deh Kenapa bagus buat bikin nge-lag deh Ntar gue update-nya nanti ya Karena dia lumayan mahal coy Bu itu lumayan mahal Jadi ntar aja upgrade-nya ya Gila kok dia masih bisa bertahan sih Anjir Buunya udah jadi dong Bu dia udah jadi guys Liat guys 1200 AOE loh Gila gak GG gak guys 1200 AOE Hybrid GG gak GG gak Bu itu Nanti deh Gue bahas lebih jelasin nanti di video khusus ya Tapi untuk sekarang ya Kita akan fokus untuk kalahin dia dulu nih Ternyata dia Lumayan oke juga nih Cukup bertahan juga nih orang ya Boleh gak nih Oh dia laruh Bu disini coy Dia laruh Bu disini Boleh juga nih orang Oke Oke Sekarang gue akan fokus naikin Mama Bulma dulu Karena gue mau Ngespam boss guys Kalian harus ngespam boss ya Kalau mau menang disini ya Itu kayaknya disitu deh Kenapa gak dibikin progresif tuh kayaknya itu guys Biar kalian beli boss Bener Bener-bener juga Bener juga Buat kalian beli boss gitu temen-temen ya Jadi kalian Beli-beli Kayak biru segala macem Mungkinan Nanti mungkin bossnya akan makin banyak sih Kayaknya ya Kalau untuk sekarang baru ada virus doang sih Yang paling worth it menurut gue ya Virus doang Sam paling ya Ini lah Ini Cloner Oke lah Walaupun tetep aja sih Gak guna juga Cloner Kalau lawannya AOE gitu Gak guna juga guys Mau Cloner berapa banyak juga Lawan AOE ya Ilang semua Oke Saatnya gue mentokin Bu ya Sebenernya Bu cukup kah Cukup kayaknya Gak ada kurang nih Oh cukup Oke Oke Udah cukup Satu aja Bu depan udah cukup sih Gak akan ada yang bisa lewat ini Ada sih anjir yang decelerate Deselerate Yaudahlah Gue taruh Minato disini Dah Gak akan ada yang keluar sih Udah gak ada yang Gak akan ada yang keluar sih Udah ada dua-dua Bu Sama satu lagi Minato Udah gak ada yang keluar Taruh Frieza deh nih Gue kasih Frieza disini ya Biar lu rasakan nih ya Gak keluar dari base lo nih Gue bikin gak keluar Lu mau nge-spawn boss Gak bisa gak keluar boss lo Gue bikin gak keluar tuh boss Karena disini bossnya Ah kena kan 76 Nice Nice Terus Terus Terusin coy Gila liat gak Darah gue coy 1500 1500 Bayangin guys Overpower gak Oke ini udah saatnya Kita untuk keluarin Boss-bossnya ya Karena ini Udah mulai ngeselin nih Pake auto-click Jangan lupa Auto-click langsung aja Double cloner Auto-click 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 Wah berapa cloner tuh gue Liat coy Cloner gue banyak banget Gak cukup ini Bu doang Cukup gak sih Wah mati dah ada bu anjir Bener juga ada bu cu Adeh Bisa gak nih ada bu begini nih Kita kumpulin duit dulu guys Ini gunanya duit disini Untuk nge-clone-nge-clone guys Untuk beli-beli boss ya Mati lu gila Cloner banyak banget Anjir liat nih tuh Mati lu Mati lu Banyak banget lu Anjir Kena sih Anjir bu emang OP sih Gak bohong gue Gue dibilang guys Percuma anjir Mau cloner-cloner Lownnya Eh ilang semua Liat Hah Apa nih Curang Gue beli terus Sampai Sampai ke titik Dimana si ibu ini Gak bisa nyerang clonernya ya Bodo amat Beli lagi Bulma Gue mau duit Mama Bulma beri aku duit Oke ada bentuk Mama Bulma Kalau gitu udah saatnya Gue untuk nge-spam Temen-temen ya Nge-spam boss Tapi gue pastikan dulu Disini gak ada yang keluar ya Gue pake dua freezer Gue gak mau ada yang bossnya keluar gitu kan Ngeri juga gitu Bossnya keluar Oke Saatnya kita nge-spam boss ya Kita pake stolen one dulu dah Stolen one ini lumayan nih Dia kayak nge-stone gitu coy Boss keluar semua bossku Keluar semua bossku Gila banyak banget ya tuh guys Bossnya banyak banget anjir Aduh tapi Wah bener juga ya Oh bener-bener Stolen one abis tuh kloner Stolen one abis tuh kloner Stolen one stolen one Stolen one kloner Kalau yang slam-slam ini kan Dia gak setun tuh Nah kita kasih waktu Untuk si kloner ini keluar coy Untuk pergi ya Kabur dari sini gitu ya Wah please jangan Wah bunyanya anjir Dia punya dua bu co Gila sih dia punya dua bu Gak keluar juga nih Nah ini temen-temen Ini stalemate nih Begini nih Ini stalemate nih Autoclick auto-click Double kloner 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 gitu-gitu Terus temen-temen ya Semoga aja yang tembus nih Dari sebanyak ini ya Tolong lah gila Abis anjir Abis guys Literally abis guys Anjir Dan dia tinggal dikit lagi loh Ayo lah Cloner Ayo lah Tembus dong Tembus dong Wah stalemate sih Ini stalemate sih Ini stalemate nih Ini stalemate lagi kemarin guys Jadi Gue gak bisa nyerang dia Dia juga gak bisa nyerang gue gitu Dari base dia Dia gak keluar sama sekali Tapi dari base juga Dari base gue juga Dia gak keluar sama sekali coy Stalemate ya Intinya ya Mesti punya virus sih Kalau kayak gini Bener Mesti punya virus guys Aduh Eh virus worth it ya Gue masih beli virus sih Mesti beli virus sih guys Virus 1200 ya Oke Maybe I will buy non Aduh no Gue butuh rukia sih Nanti kali ya Nanti kali ya Kita kasih slam one lagi Nanti mungkin gue beli deh yang virus deh Karena Susah juga guys Kalau duitnya abis buat beli gituan gitu Gak kekumpul-kumpul beli rukia Stun lebih lama Stun lebih lama Slam, 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 slam terus Slam terus Slam terus Kita harus keluarin slam terus Anjir gak ada yang keluar dong Boss gue lihat guys Satupun boss gue Gak ada yang keluar coy Sedih sih ini Stalemate sih Oke Ini Stalemate ya teman-teman Ini Stalemate nih Ini udah gak bisa nih Ini Stalemate Ini Stalemate Ini gue gak akan Gak akan lanjut sih Gue gak akan bisa kill dia Dia juga gak akan bisa kill gue Karena darah gue renambat terus Gila itu 2300 Like what the fuck men Toxic kan gue Karena emang mustahil Anjir liat lah Dia juga gak bisa keluar sama sekali Gue juga gak bisa keluar gitu Harusnya kita dari awal Keluarin boss teman-teman Oke gue ngerti coy Cara main PvP sekarang coy Kalian masih cepet Coba-coba Kita coba lagi Kita coba Kita coba Abis duit gue anjir Dari berapa puluh ribu tuh Tembus kah Tembus kah Please tembus dong Dia punya tiga buah Tiga buah anjir Udah gak akan keluar sih Udah tiga buah Gak akan keluar guys Goodbye sih Oke Stalemate ini Ini Stalemate Ini Stalemate Oke Ya teman-teman itu dia untuk Video kita kali ini PvP ya Ini yang terjadi Kalau misalkan Ya Tidak ada yang bisa menyerang Satupun ya Dua-duanya begini Stalemate jadinya ya Seri Ini tinggal lama-lamaan aja sih Mana yang keluar duluan ya Iya tinggal itu doang Lama-lamaan Mana yang keluar duluan gitu Mana yang gak Mana yang gak sabar duluan Untuk keluar ya Karena gue gak akan bisa Nyerang dia lagi Darah dia udah mentok Di empat puluan tuh Gak akan berkurang lagi tuh darah Begitupun juga dengan gue gitu Darah gue gak akan berkurang Karena gue punya wish Darah tuh kayak cuman mentok Tiga ribu dua ribu doang Jadi Rada susah sih Mungkin nanti akan dibikin Progressive kali ya Jadi Jadi NPCnya tuh yang keluar tuh Jadi makin gede gitu darahnya ya Jadi paling gak Gak Stalemate gini coy Karena ini Masih jelek banget sih Karena masih bisa Stalemate ya Ya namanya masih Testing Masih testing Gue tau sih masih testing Cuman ya Semoga aja ntar ke depannya Diperbaiki lagi Biar gak Biar gak Stalemate kayak gini coy Tolong Jangan Stalemate begini ya Ini gila banget sih Lihat Darah tower gue Tiga ribu What the hell Oke temen-temen Ini aja untuk video kita kali ini Untuk bu Nanti kalian tunggu aja Kapan Gue gak tau Gue akan showcase Secepatnya secepatnya Sibu ini Oke Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Share temen-temen kalian Supaya channel keselamatan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ya Jauh